Intro Halo Trippers, balik lagi bersama iTrip ID Istana Siak Sri Indrapura menjadi salah satu bukti dari kerajaan Melayu Islam yang terbesar di Riau, yaitu kerajaan Siak Masa kejayaan kerajaan ini sendiri dimulai dari abad 16 hingga abad 20 Silsila Sultan-Sultan dari kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai dari tahun 1732 Masehi Di dalamnya terdapat 12 sultan yang pernah menduduki tahta Istana ini merupakan kediaman resmi dari Sultan Siak, yang juga dikenal dengan nama Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur Meskipun kerajaan Siak berdiri pada tahun 1723, namun kompleks istana dengan luas 3,2 hektare ini baru dibangun oleh Sultan Siak ke-11 pada tahun 1889 dengan nama Istana Aseraya Al-Hashimiyah Pembangunannya dibantu oleh arsitek dari Jerman Istana ini juga memiliki nama Istana Matahari Timur Istana Siak Sri Indrapura sendiri saat ini menyimpan banyak sekali barang-barang sejarah kerajaan Siak yang terawat baik Meskipun kerajaan Siak berdiri di daerah Buantan, namun pusat kerajaan selalu berpindah-pindah dengan alasan-alasan tertentu Dari kota Buantan yang awalnya menjadi pusat kerajaan, lalu kemudian dipindahkan ke Mempura Selain itu, pusat kerajaan sempat dipindah ke Senapelan Pekanbaru sebelum akhirnya kembali dipindahkan ke Mempura Pada tahun 1827 hingga 1864 pada masa pemerintahan Sultan Ismail bersama Sultan Asyait Syarif Ismail Jalil Jalaluddin Menetapkan pusat kerajaan Siak dipindah ke kota Siak Sri Indrapura dan terus menetap di sana hingga masa pemerintahan Sultan Siak yang terakhir Pada masa pemerintahan Sultan ke-11 pada tahun 1889 hingga 1908 Dibangun Istana Siak Sri Indrapura yang megah di kota Siak Istana ini mulai dibangun pada tahun 1889 dan diberi nama Istana Asyiraiya Hashimiya Bangunan ini juga dibantu oleh arsitek Jerman sehingga arsitektur istana memiliki perpaduan dari corak yang khas dari Melayu dan Arab Juga sentuhan corak Eropa Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Sultan Siak ikut mengibarkan bendera merah putih di kompleks Istana Siak Sri Indrapura Selain itu, beliau menemui Bung Karno di Jawa untuk bergabung dengan Republik Indonesia Dalam pertemuan itu, beliau menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10.000 gulden Setelahnya, beliau bermukim di Jakarta Alamat lokasi Istana Siak Sri Indrapura Istana Siak Sri Indrapura berada di pusat kabupaten Siak, Riau Lokasi ini berada sejauh kurang lebih 94 km jika Anda berada di kota Pekanbaru Ada dua jalur untuk menuju Siak, yaitu dengan jalur sungai atau jalur darat Waktu tempuh dengan kedua jalur ini hampir sama, kira-kira 2-2,5 jam Sesampainya di pelabuhan, Istana Siak Sri Indrapura hanya tinggal 500 meter saja Jika Anda menggunakan jalur darat, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 Jika ingin menggunakan kendaraan umum, maka bisa naik bus dari kota Pekanbaru Sedangkan jika Anda menggunakan jalur sungai, Anda dapat menggunakan speedboat Anda hanya tinggal memilih jalur perjalanan yang Anda inginkan Fasilitas yang tersedia di Istana Siak Sri Indrapura Istana Siak Sri Indrapura buka setiap hari Jam operasionalnya sendiri dari jam 8 hingga jam 4 sore Untuk memasuki istana, pengunjung akan ditarik biaya tiket sebesar Rp10.000 saja Dengan harga yang terjangkau, pengunjung sudah dapat menikmati kompleks istana yang bersih Taman-taman di halaman istana yang tertata cantik Juga bagian dalam istana yang sangat bersih Benda-benda bersejarah yang ada di dalam istana ini juga tertata dengan rapih dan terawat sangat baik Karena itulah pengunjung bisa berwisata sejarah dengan nyaman Selain itu, beberapa benda yang cukup rentan juga telah disimpan di lemari-lemari kaca Sehingga tidak ada pengunjung yang dapat memegang dengan sembarangan dan merusaknya Istana Siak Sri Indrapura menjadi salah satu peninggalan yang menunjukkan bahwa di daerah Riau Pernah ada kerajaan Islam yang sangat besar Dengan berbagai barang-barang koleksi, semuanya masih terjaga dengan baik Bahkan beberapa masih dapat digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!